hai oke jadi buat kalian pengguna HP Xiaomi Redmi 9 nah disini itu saya mau bagikan sebuah trik ke kalian yaitu bagaimana agar HP kalian terlihat makin ngebut dan juga performanya itu makin bagus guys ya Nah disini itu kita langsung saja mulai tutorialnya pertama-tama kita buka menu pengaturan di HP kita Oke setelah kita berada di menu pengaturan setelah itu kita pilih tentang telepon dan setelah itu kita pilih ini dia guys versi MIUI nah disini tuh kalian ketuk sebanyak 7 kali sampai muncul tulisan Anda adalah seorang developer Oke dan ini dia saya malah lebih 7 kali ketuknya guys dan muncul tulisan sekarang Anda adalah seorang developer Oke dan setelah itu kita pilih kembali dan kita pilih kembali lagi guys dan setelah itu kita buka pengaturan lagi lalu di menu pengaturan ini kita pilih kita kulir ke atas kita pilih setelan tambahan ini dia kita buka dan pada bagian setelan tambahan ini kalian pilih saja ini dia guys opsi pengembang atau kalau di HP lain itu tulisannya pilihan pengembang guys dan setelah itu kita pilih kita kulir ke atas ini sampai kalian itu menemukan skala animasi dan skala transisi guys ini dia punya tampilan seperti ini dan kalian pilih aja yang pertama yaitu skala animasi jendela dari skala animasi ini kalian aktifkan aja menjadi 0,5 atau kalian juga bisa setting menjadi animasi mati namun disini saya biasanya setting menjadi 0,5 saja guys ya seperti ini dan kalian setting untuk ketiganya ini sama ya guys 0,5 nah setelah itu kita pilih kembali lagi dan kita buka pengaturan lagi guys untuk mengatur performa HPnya agar lebih cepat jadi kalau pertama tadi kan cuma tampilannya yang dipercepat dan setelah itu kita setting yang kedua ini guys yaitu kita pilih di baterai dan performa pada menu pengaturan dan setelah itu kita pilih logo setting ini di pojok kanan atas dan kita pilih ini dia guys bersihkan charger saat berangkat terkunci dan kita pilih ini dia awalnya itu kita pilih jangan ini guys dan setelah itu kita pilih menjadi satu menit agar saat HP kali itu kalian tutup atau kalian selesai menggunakan HPnya dan otomatis HP tersebut akan menghapus berkas yang tidak penting guys maksud saya berkas sampah ya guys bukan berkas yang penting jadi semua file charge yang habis kalian buka itu semuanya sudah dihapus otomatis oleh HP kalian oke guys sekian dulu videonya terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir video dan jumpa lagi di next video